Pemirsa Laga PSIS Sumarang melawan Madura United di Stadion Jatidiri Sumarang, Jawa Tengah diwarnai insiden di depan Gawang Tuan Rumpah. Pemain Madura United Riki Aryansyah pingsan usai mencetak gol kedua. Insiden terjadi saat tim PSIS Sumarang ditantang Madura United di Stadion Jatidiri Sumarang, Jawa Tengah. Insiden berawal saat tendangan sudut oleh pemain Madura United menjadi umpan silang dan disambut Riki Aryansyah yang berujung gol. Namun Riki tak sadarkan diri usai mencetak gol. Sebelumnya pergerakan Riki sempat dihalangi oleh salah satu pemain PSIS Sumarang. Tendangan kaki kanan untuk menghalangi lajo bola mengenai Riki hingga terbanting dengan posisi kepala membentur tanah dan tak sadarkan diri. Sejumlah pemain di lapangan berusaha membantu Riki yang terkapar di lapangan. Kepanikan dan tangisan pemain dan ofisial Madura United juga terjadi. Mobil ambulans dan tim medis pun masuk ke lapangan. Sekitar 10 menit perjalanan Riki diangkut ke dalam ambulans dan dilarikan ke rumah sakit Elizabeth Semarang. Kondisi terakhir dikabarkan Riki membaik. Dari Semarang, Jawa Tengah, Chris Tadi melaporkan.